Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini Kita Allah SWT memberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini Mudah-mudahan perjalanan kita dijadikan amalan solehan di hadapan Allah SWT Pada kesempatan ini kita menyatakan sikap bahwa kita menolak atas apapun penjajahan di muka bumi ini Karena itu sudah melanggar Undang-Undang 45 Yang mana kita dulu orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda Sebegitu kuat dan sebegitu Sudah siap para pahlawan melawan mereka Mereka mempertahankan nyawa, jiwa dan raganya Sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestine Mereka dibunuh, mereka dibantai, mereka dibembardir Dan yang paling kita sedih Bahwa PBB dan negara-negara indiam Negara-negara Islam di mana Saat kaum muslimi terjajah Padahal mereka Jio Mesir Israel itu benar-benar sudah melanggar Sudah melanggar peperangan Aturan peperangan yang mana di dalam aturan peperangan Tidak boleh membunuh anak-anak Tidak boleh membunuh perempuan Tidak boleh menghancur atakan masjid Tidak boleh memperbatir rumah sakit Tapi pada kenyataannya mereka Membunuh anak-anak Palestina Membunuh perempuan-perempuan Membunuh Para orang tua ini sudah pelanggaran yang sudah nyata Tapi ternyata PBB diam Di belakang PBB ada siapa? Di belakang PBB ada siapa? Jionis adalah teroris yang paling tidak jati di Bukabungi ini Jangan biarkan teroris yang paling tidak jati di Bukabungi ini Hancurkan Jangan biarkan di Bukabungi ini Hancurkan teroris Allahu Akbar Allahu Akbar Pada tahun 1927 tidak ada peta Jionis Israel ini Bukabungi ini Tapi pada tahun 1948 Mengapa mereka ada di peta di dunia? Mengapa mereka lolos? Siapa yang menopaskan mereka? Ternyata mereka di belakangnya adalah orang-orang Arapa yang ingin menghancurkan kita kaum muslimin Inilah yang jadi kebedahan kita Bagaimana kita bisa tidur diam Bisa minyak tidur Kalau mereka saudara-saudara kita di pantai Hal itu Kita tidak bisa berangkat di sana karena kita terhalang dengan tegorealisme kita tidak bisa berangkat kesana karena kita dicengar oleh dengan aduran tutorial yang mana kaum muslim seharusnya bersatu aja sahil wahid tapi kita tidak pada saat ini kita tidak bisa menyatakan kaya sahil wahid tidak ada siapa yang merusaknya Zionisme diodal head pada tahun 1.800 datang kepada kehlipahan dia ingin menyatakan bahwa ini menyebut Palestina tapi pada saat itu menolak entah-mentah tapi pada tahun 1927 mereka datang berbondong-bondong ke Palestina di saat itu mereka terangkat ke Palestina kita kaum muslimin hanya diam hanya menangis hanya tertawa tapi mereka kenapa mereka mempertahankan ingin masjidil haktu hancur kenapa mereka ingin merampas masjidil haktu ternyata ada di dalam dokumenter film dokumenter bahwa di Palestina ada yang bernamanya kubah emas yang mana kubah emas itu adalah diyakini oleh kaum muslimin bahwa itu adalah ada Nabi Muhammad s.w.w. diberangkatnya Nabi Muhammad dari meskidil haktu diangkatnya ke langit yang jadi pertanyaan mengapa Allah memilih tempat itu menjadi Nabi Muhammad diangkat ke muntah ternyata disana adalah prasejarah yang sangat tinggi dan mulia dimana Nabi Ismail yang akan disedulia oleh Ibrahim sampai tidak jadi Nabi Muhammad diangkat dari dari meskidil haktu ke langit ini ternyata ada sejarah yang sangat mengapar untuk kaum muslimin sudah saatnya kita tidak boleh diam tapi kita harus bergerak ya ya jadi pada saat ini kita mengajak kepada kaum muslimin kita tidak bisa berangkat tidak bisa berangkat kesana tapi kita bisa berdoa disini mudah-mudahan Allah mendengarkan cerita kita kaum muslimin yang ada di muka bumi ini dan memberikan kemerdekaan bagi kaum muslimin yang ada di kolestir Amin Ya Allah Ya Allah mungkin itu yang saya ucapkan mungkin maaf sayang sangat emosi karena sangat tidak bisa mengontrol karena keadaan kaum muslimin yang sangat menyedihkan kita tidak bisa diam kalau saya bisa berangkat saya jangan berangkat untuk mereka ya mungkin gitu ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hidup santri hidup pemuda Pancasila Allahuakbar Allahuakbar terima kasih kepada Ibu Ayo perwakilan dari wanita Islam sekarang akan dilanjutkan dari adik-adik kita dari anak-anak kita yang cantik-cantik yaitu para santri kedepan sayang inilah eh bela palestin ya Hai alen alun dibanjiri eh para ingatkan anda siejir mi polesten jalur selamat zirp iya selamat zirp selamat zirp selamat zirp selamat zirp selamat jantung israel Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk parisannya mungkin bisa dirapihkan kembali Dan yang di atas dimohon turun Kita baru panas sedikit, sudah berteduh Sementara saudara kita sedang dibombardir Mari silahkan maju lagi ke depan Dan dimohon untuk mendekat ke podium Dan dari pemuda Pancasila Saya mohonkan minta yang lain pun dirapihkan ya Pak ya Supaya dirapihkan ya Maju lagi sedikit Pak Ini keluarga besar Silahkan para santri Ataupun perwakilan dari masing-masing pesantren Untuk turun ke bawah Tidak ada yang berteduh ya Ibu bapak, adik-adikku sekalian Pemuda Pancasila Mari kita sambil Pak Haji Usef Perwakilan dari pemuda Pancasila Untuk menyampaikan tosia dan orasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Alhamdulillah Kita bisa berkumpul Bersama semua aliansi umat islam Puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberkati kita Pada pagi ini kita Masih usia yang panjang Beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa berkumpul Untuk membuktikan iman kita Bahwa kita menyatakan sikap Kita tidak setuju dengan Berbuatan Israel terhadap Palestina Saya dari perwakilan Tertulis ya Pemuda Pancasila Keluarga besar Alhamdulillah Pada saat ini Dihadiri oleh Bapak Ketua Bapak Haji Dalit Alhamdulillah Yang selalu mendukung Dengan aksi-aksi umat islam Bikin aplos buat Bapak Haji Dalit Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Merdeka 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 Pancasila 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 Hidup umat islam Hidup umat islam Hidup santri Hidup santri Alhamdulillah Di siang yang Sedang teri panas Alhamdulillah Kalau kita membayangkan Negeri Palestina Pada saat ini Sedang dimembadir oleh Israel Maka pada hari ini Kita menyikapi Bahwa itulah kekejaman Yahudi Karena Allah telah menjelaskan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani Tidak akan riduh Sepanjang islam Tidak bertubuk lutut di hadapan Para Yahudi dan Nasrani Maka dari itu Kita khususnya pemuda Pancasila Alhamdulillah Dengan aliansi umat islam Apapun yang terjadi terhadap umat islam InsyaAllah Pemuda Pancasila Akan ada di Dan ada di depan insyaAllah Untuk membela islam Bela ulama Hidup Pancasila Bela islam Hidup Pancasila Bela Pancasila Allah Menyatakan sikap Semua umat islam Tidak setuju Dengan adanya Penyerangan jenis Israel Di Palestina Palestina yang pertama kali Mengakui kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Adalah hak segala bangsa Maka mereka sudah bertentangan Dengan undang-undang dasar Dan Pancasila Maka khususnya pemuda Pancasila Mari kita Menyatakan sikap Bahwa kita tidak riduk Umat islam Khususnya yang ada di Palestina Sedang diperbaikan oleh Israel Pancasila 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 Cukup hanya sekian dari kami Rabbana adna Fidun ya hasanah Wafil akhirat dihasanah Wakina adza banar Subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasipun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Suratul ladina na'abja ala alhamdulillah Pancasila 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Hidup umat islam Hidup santri Hidup santri karut Terima kasih Bangsa Indonesia Siapa yang mendukung Pertama kali Indonesia merdeka adalah Palestina Hidup Palestina Hidup Palestina Hidup Palestina Hidup Palestina Yang pertama kali Mendukung Indonesia merdeka adalah Palestina Hidup Palestina Hidup Palestina Jika sekarang Palestina Lah dibunuh anak-anaknya Lah dibunuh orang tua Tak dihancurkan Maka kita sebagai negara Indonesia Umat islam Maka kita